Di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru yang menjadi rumah sakit pusat rujukan COVID-19 di Provinsi Riau, keterisian tempat tidur saat ini mencapai 85%. Pihak rumah sakit saat ini fokus pada penanganan pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Hari ini rumah sakit memulangkan sejumlah pasien COVID-19 dengan gejala sedang yang selanjutnya dititipkan di tempat isolasi terpadu dengan pengawasan tenaga medis. Kelihatan ada terjadi peningkatan yang signifikan. Sekarang bor kami itu 85% ke atas. Kita tahu bahwa RSUD Arifin Ahmad sebagai pusat rujukan kita menangani kasus yang sedang menuju berat dan kritis. Sekarang kita fokus ke sana dengan bor dan demikian tentu kita harus lakukan langkah-langkah pengembangan. Sekarang kita punya, karena memang step dari penanganan yang kritis itu kita mulai dari pakai FNC sampai ke nantikan ventilator, maka kita siapkan ruangan untuk hal ini jalan. Dengan peningkatan ruang ini kita harapkan flow-nya bisa membaik. Kita tahu bahwa hari ini kita sudah mulai memulangkan pasien-pasien yang kondisi sedang. Sementara itu pemerintah Kota Medan menambah lokasi isolasi penderita COVID-19 untuk menurunkan tingkat keterisian rumah sakit yang telah mencapai 70%. Hotel Suci di Kota Medan menjadi lokasi isolasi terpusat. Hotel ini memiliki 240 kamar yang dilengkapi dengan ruang IGD. Wali Kota Medan menyatakan, orang tanpa gejala menjadi fokus perawatan di isolasi terpusat sebab tingkat menularkan virusnya tinggi dan dianggap kurang efektif bila isolasi mandiri. Hari ini kami ingin mempercepat masyarakat yang masuk ke isolter. Kalau bisa jangan lama-lama di sini artinya cepat sembuh. Biar cepat sembuh gimana? Yang profesional, yang menangani. Hari ini kami dibantu oleh rumah sakit Royal Prima yang biasa menangani, paham obat-obatnya apa saja, vitamin-vitaminnya juga bagaimana langkah berjemurnya, yang berapa, yang berlengkap semua yang kemarin dijelaskan. Cunggilan-cunggilannya apa saja, yang berisi. Nah ini benar-benar mempercepat. Dan untuk tenaga ini, saya rasa seluruh rumah sakit di Kota Medan hari ini setakat semua untuk bagaimana menekan penyebaran COVID-19. Setelah beberapa pekan masuk ke zona merah penyebaran COVID-19, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit wilayah Kabupaten Bandung yang sebelumnya mencapai 90 persen, kini sudah berkurang di bawah 55 persen. Menurunnya, bor di Kabupaten Bandung juga didukung tingkat kesembuhan pasien COVID-19 yang meningkat. Bupati Bandung Dadang Supriyatna optimistis bisa segera berada di PPKM level 2 sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali dilonggarkan. Sudah mulai BOR menurun dan di bawah 55 persen. Oh berarti kalau tingkat levelnya masih? Level insya Allah kalau kita melihat level saat ini kelihatannya level 2. Kabupaten Bandung karena sudah mulai menurun, tingkat kesembuhan juga meningkat, BOR juga menurun, sekarang sudah posisi di 55 persen. banyak, banyak, banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. selamat menikmati